Intro Masih bersama saya Bambang Satuno di acara Toko Aspiratif yang ditayangkan oleh TVRI Jawa Tengah bekerja sama dengan channel Inspirasi Untuk Bangsa saya masih bersama Bapak Dr. Sudarto Ema Ketua Umum DHT Badan Pemudaian Kejuangan 45 Provinsi Jawa Tengah tadi kami sampai ke pembicaraan mengenai sosialisasi atau pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah monggo Pak melanjutkan tadi yang sosialisasi Pancasila Pak Bambang memang Pancasila ini termasuk bagaimana bangsa kita ini hendak menanamkan kepada generasi muda kan mengalami perubahan luar biasa karena dulu ada yang namanya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila ada mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa ada lagi sejarah Indonesia tapi kan sesudah periode tertentu saya tidak sebut kemudian keluar undang-undang nomor 20 tahun 2003 dimana Pancasila sama sekali tidak diajarkan disitu artinya anak-anak sama sekali tidak mengenal Pancasila itu apa sila-sila kelima aja udah nggak ngerti karena memang tidak diajarkan apalagi bagaimana isi dari setiap sila itu dan bagaimana menerapkannya baik di kehidupan di sekolah maupun di luar sekolah nah oleh karena itu walaupun Pak Bambang juga tahu bahwa sampai hari ini yang namanya Pancasila itu kayak apa kan masih menjadi persoalan gitu loh jadi saya tidak tahu Mas Bambang bagaimana seharusnya tetapi ketika Pancasila ini sudah dinyatakan final mestinya tinggal bagaimana caranya menanamkan nilai itu nilainya tidak banyak penyesuaian dengan era teknologi itu iya tapi esensi dari nilai itu abadi Mas yang namanya kejujuran itu kan tidak akan berubah iya kan yang namanya nyolong itu zaman Mojopahit sama sekarang ya sama saja nyolong gitu loh itu nah oleh karena itu kalau saya kembali mata pelajaran bukan sekedar masuk pada yang namanya PPKN mohon maaf ada yang masuk oh gitu silahkan iya terima kasih ya Halo Assalamualaikum Pak Bambang Waalaikumsalam 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 Pak Doktor Sudarto Sudarto M.A. Oke Assalamualaikum Saya ingin menanyakan sedikit saya ingin menanyakan sedikit di masa pandemi ini kita di kampung kita mengadakan tujuh belasan namun kita sadar diri yang ingin apa nama apa namanya ingin acara panggung kita batalkan syukuran doa saja ini saya mau nanyakan bagaimana kita menyampaikan untuk warga yang apa namanya yang paling pokok atau paling penting kita sampaikan yang apa mohon bekal atau bahannya Pak Doktor Terima kasih ngomong gak Pak mau tujuh belasan ini nanti kita gimana bagaimanapun kalau saya 17 Agustus itu mesti diperingati iya tetapi tentu kita juga tidak kepengen sesudah memperingati kemudian kita tidak selamat gitu loh oleh karena itu pemerintah sudah mengeluarkan pedoman pedoman itu antara lain ya kalau berkerumun ada caranya maksimal berapa orang dan sebagainya gitu nah mungkin anu ya peringatan di tingkat kelurahan itu didistribusikan ke RW RW gitu loh jadi setiap RW ada peringatan peringatan kan tidak harus mengeluarkan biaya banyak Pak mengenengkan cipta berdoa memahami proklamasi ini dulu diperjuangkan kita bersama dengan seluruh masyarakat kebersamaan itu yang menjadi noda dasar itu jadi renungan-renungan itu dulu tapi kalau kerumunan itu rawan terhadap pelanggaran protokol kesehatan ya saya diperkecil RT atau kalau perlu masing-masing RT anak kayak gitu 15 orang katanya sekarang 20 orang ya sudah RT 20 orang seluruh RT di Indonesia ini memperingati itu dan semuanya berdoa mudah-mudahan kita tetap bersama boleh berbeda pendapat tapi ya Allah bimbingilah kami untuk tidak berselisih paham hanya untuk ahli yang sepele mudah-mudahan kami ini bisa bersama mencapai tujuan nasional saya kira itu peringatan yang bisa dilaksanakan bahkan pada waktu masa-masa normal pun kita sering menyebut acaranya itu terakatan ya jadi dengan berdoa menuh keprihatinan mungkin malah lebih baik jadi saya sarankan kalau Bapak tadi Pak siapa yang bertanya itu tingkat kelurahan sudah lah seluruh RW di kelurahan itu ngadakan RT yang ngadakan yang penting kumpul nah kalau kumpulnya itu 10 orang protokol kesehatan mudah diberikan itu nanti tadi mungkin bisa berkaitan ada pendidikan Pancasila di sekolah tapi juga persoalan yang di luar ini bagaimana caranya yang sosialisasi Pancasila ini kan medianya sama sekali juga malah gak ada sekarang jadi yang pertama dibenahi dulu di sekolah sekarang ini tidak ada kurikulum pendidikan moral Pancasila yang ada PKN pendidikan keluarga negaraan padahal keluarga negaraan itu hanya bicara soal hak dan guajipat sementara bagaimana memahami nilai menanangkan nilai itu gak ada jadi kalau saya desainnya bolehlah tidak usah ada taruhlah pendidikan moral Pancasila tetapi ada khusus yang tentang nilai-nilai Pancasila itu supaya difahami dengan cara tertentu kemudian dibiasakan sampai memberibadi nah kemudian bagaimana kalau di luar Pak Bambang ada pendidikan luar sekolah pendidikan luar sekolah itu ada kejar paket A kejar paket C kemudian ada juga tadi kelompok dasar Wisma sebenarnya kalau didesain dengan baik dikelola dengan baik itu kan bisa diberdayakan Cuma tata kelola yang tepat itu kan kadang-kadang kepentingan kepentingan politik masuk akhirnya arah yang kita tidak tercapai karena itu masyarakat sekarang kelihatannya ada kerinduan kembali untuk mendapat pencerahan sosialisasi tentang nilai nilai Pancasila untuk menghadapi situasi yang tapi tidak semua pejabat melihat itu tidak semua oleh karena itu kalau sekarang mestinya semua komponen masyarakat yang non politik praktis kelompok masyarakat yang berbasis pada kepentingan bangsa lepas dari kepentingan politik mungkin bisa mendesain membuat masukan bagaimana seharusnya BPIP sekarang kan masih ada tapi bagaimana BPIP itu lebih membumi sampai ke tingkat kabupaten dulu kan pernah ada yang sosialisasi Pancasila yang melalui kelompok-kelompok masyarakat melalui kesenian melalui kegiatan-kegiatan kemasrakatan sebenarnya kan model-model itu tinggal kalau belum ada yang lebih baru tinggal mengikuti lagi aja kalau saya yang perlu kita ambil adalah komunitas-komunitasnya itu yang dulu itu sampai sekarang masih ada cuma kalau sekarang cara bagaimana menanamkan itu lalu yang terakhir memang kelihatannya BPIP sendiri sampai hari ini belum bisa merumuskan jadi kalau dulu kan ada nilai-nilai ya lepas dari yang sudah dihanungkan yang 36 butir itu kan sebenarnya kalau saya bagaimana membungikan tiap sila itu ke sana nah sekarang mestinya itu yang harus dicari mas Bambang kalau anak TK bagaimana kalau anak SD bagaimana SMA bagaimana itu yang seharusnya dipikirkan gitu loh tapi sekarang mungkin belum jadi kalau saya kalau bisa ketemu yang baru bagus tapi kalau yang baru belum ketemu yang lama jangan dibuang iya dan sebenarnya Alhamdulillah Mas Bambang sekarang ini di seluruh kabupaten sudah terbentuk Dewan Harian Campang pembudayaan nilai kejuangan 45 itu sudah lalu banyak kabupaten Bupati pemerintah daerah sudah memberikan alokasi anggaran dalam rangka sosialisasi nilai itu sasaranya siapa sasaranya kelompok masyarakat sama anak-anak bahkan di banyak kabupaten setiap penerimaan siswa baru dikumpulkan mereka siswa baru itu lalu diundanglah komunikator kami untuk memberikan ceramah lalu ada lagi pengurus OSIS yang di diskusi ketemu gitu loh lalu dia menjadi agent of change gitu loh untuk memberikan pemahaman kepada teman-temannya saat kelas gitu tapi masih terbatas jumlahnya dan mudah-mudahan nanti ke depan akan semakin meningkat jadi ada apa keleluasaan bagi pemerintah-pemerintah daerah untuk berkreasi di dalam mengisi kekosongan pembudayaan nilai-nilai ini ya kami sudah membuat perdomaan silahkan medianya silahkan tapi nilai-nilai yang sudah kita patok begini bahkan kami sudah membuat MOU dengan dinas pedangka yang sudah sampai pada rumusan silabus baik Pak Dr. Sudarto MA mungkin masih ada saran atau pendapat Bapak sehubungan dengan bagaimana membangun semangat agar masyarakat bangsa Indonesia tetap bisa melewati percobaan ini dengan berhasil bahkan bisa mengambil hikmah dan mendorong layarnya kreativitas baru untuk menghadapi masa pandemi dan untuk menuju masa depan nanti pasca pandemi yang lebih baik masih ada waktu sedikit yang pertama marilah kita kesampingkan perbedaan apapun latar belakangnya etnis primordial apakah politis sudahlah hal-hal yang ber apa namanya targetnya sementara target politik itu kita lepaskan dulu tapi bareng-bareng mencoba bersama bersatu untuk bagaimana mengedukasi masyarakat saya yakin karena PSBB ini justru melahirkan klaster baru karena apa edukasinya kurang edukasi saya ulangi orang ini sudah kodrat ya perubahan itu kodrat lalu sifat orang itu juga kodrat ada kelompok orang yang ketika ada perubahan itu mikir manusia kelompok rasional ekonomis aku yang itu apa tapi ada juga yang aku yang itu tugas apa yang panggung aku tapi ada juga yang kelompok sosial ada lagi kelompok yang komprehensif di teman sel masih ada nah kita menemukan orang-orang itu saya tidak mengatakan bahwa yang rasional ekonomi itu salah enggak boleh uang bakul itu orang gelem melakukan itu kan ada sebabnya lu laku orang itu makan makan lalu diberi penjelasan sampai butuh makan segorong piring ini ada ancaman untuk keselamatan anda jadi mohon maaf mari kita bersatu bersatu padu mengesampingkan segala apa namanya muatan muatan parsial menyatu untuk kemudian nanti bersama mengedukasi masyarakat tata kelohnya diserahkan kepada pimpinan daerah provinsi kabupaten kota sampai baik terima kasih sekali dokter sudarto ema ketua dewan harian daerah badan pembudayaan kejuangan 45 provinsi jawa tengah yang telah memberi pencerahan bagaimana kita menghadapi situasi sekarang ini tetap memelihara kebersamaan persatuan kekompakan kegotong royongan semua masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dan berusaha untuk tetap menjalankan ekonomi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh